Di dunia ini ia bersedih hati, di dunia sana ia bersedih hati. Pelaku kejahatan akan bersedih hati di kedua dunia itu. Ia bersedih hati dan meratap, karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih. Pada suatu dusun, tidak jauh dari Vihara Velufana, hidup seorang penjagal babi yang sangat kejam dan keras hati, bernama Kunda. Ia adalah penjagal babi yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Selama hidupnya, dia belum pernah melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat. Sebelum dia meninggal, dia sakit parah dan mengalami penderitaan yang berat. Dia mendenggur, berteriak-teriak, dan terus menggerakkan tangan dan lututnya untuk merangkak seperti babi selama tujuh hari. Sebelum meninggal dunia, dia mengalami penderitaan seperti kalau dia berada di neraka. Pada hari ketujuh, penjagal babi itu meninggal dunia, dan dilahirkan kembali di neraka Ahuchi. Beberapa beku yang dalam beberapa hari berturut-turut mendengar teriakan-teriakan dan kegaduhan dari rumah Kunda. Para beku berpikir, pastilah Kunda sedang sibuk membunuhi lebih banyak babi. Mereka berpendapat bahwa Kunda adalah seorang yang sangat kejam dan keji, yang tidak mempunyai cinta kasih dan belas kasihan sedikitpun. Mendengar pergunjingan para beku tadi, Sang Buddha berkata, para beku, Kunda tidak sedang membunuhi lebih banyak babi. Perbuatan jahatnya yang lampau telah berbuah. Karena rasa sakit yang sangat, akibat penyakit yang dideritanya, ia melakukan hal-hal yang tidak normal. Sekarang ia telah meninggal dan terlahir di alam neraka. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan jahat akan selalu menderita akibat dari perbuatan jahat yang dilakukannya, dia menderita dalam dunia ini sama seperti pada alam berikutnya. Hal itu diwejangkan oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair berikut ini. Di dunia ini, ia bersedih hati. Di dunia sana, ia bersedih hati. Pelaku kejahatan akan bersedih hati di kedua dunia itu. Ia bersedih hati dan merata, karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih.